Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Ada Jadi Hari ini gue pengen sharing terkait Gimana sih gue bikin Salah satu produk digital yaitu ebook Gitu ya temen-temen ya Karena kan Ya orang taunya produk digital cuma ebook doang ya Jadi yaudah lah, oke kita bikin ebook Aja dulu gitu ya gimana ceritanya Gimana caranya gitu ya Jadi kalau gue sih pake aplikasi yang namanya Notion temen-temen Nah Kalau misalnya lo pengen tau Notion kayak gimana Bisa cek aja di Youtubenya Cuman Maksudnya tutorial-tutorial yang lainnya gitu ya Itu banyak banget kegunaannya Tapi Yang gue bakalan sharing disini itu Bukan ngebedah Notionnya Tapi gue pengen bikin ebook dari Notion Karena waktu gue bikin Pertama-tama kan gue bikin ebook tuh Yang kayak gini nih Ebook gue yang gini nih Eh ini nih Ebook gue yang gini tuh Gue bikinnya pake Mikros Docs Google Docs gitu Nah itu tuh Capek ngerapihinnya Ternyata Berantakan lah gitu Dan gak bisa dikasih Apa ribet gitu Kalo kasih link dan lain-lain gitu Nah akhirnya gue Coba bikin Pake Notion Karena gue baru tau Bahwa ada aplikasi baru gitu Platform baru lah di web Namanya Notion Dan Notion itu Ternyata berguna banget Nah langsung aja kita masuk ke Notion temen-temen ya Nah jadi Notion tuh kayak gini temen-temen Kalo lo semua pada buka Tinggal ke Notion.show Nanti bakal masuk ke Halaman kayak gini Apa halaman pertama bakalan kosong banget gitu Kayak Ya kosong aja gitu Gak ada apa-apa gitu Nah ini Ini salah satu Gini deh Kita bikin satu kosong Nah bikin Bakal kayak gini temen-temen Bakal kayak gini Kosong bakal kayak gini Nah ini tuh bisa bikin kayak Mulai dari Ceklisan Kalau misalnya lo pengen bikin Ceklisan tuh kayak gini Udah jadi Kalo lo pengen bikin Apa namanya Bu e-book ya Lo tinggal Sebenernya tinggal tulis aja sini Misalnya e-booknya judulnya apa Misalnya I-book Cara hebat Eh Cara Eh salah I-book Toilet Training Balita Nah misalnya gitu ya temen-temen ya Nah ini tuh nanti lo ketik kan Segala macam Bla 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 Gitu kan Bla 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 Nah ini tuh lupa Lo enter 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 gitu Nah Singkat cerita Jadilah misalnya kayak gini ya Misalnya ini gue udah jadi nih Ibu gue dah Nah ini Ini bisa lo tebelin kan Sifonnya Ini lo kasih spasi Ini bisa lo kasih warna Temen-temen Nih Lo kasih warna Gitu Misalnya gitu Nah ini bisa lo kotakin Kotakin tuh kayak Lo pengen kasih satu Apa sih namanya Satu tanda Bahwa di e-book itu tuh bakalan ada Yang diperhatikan gitu Jadi selain di box bisa di kotakin gitu loh Ini kan karena gue bentuknya metode-metode Jadi enakan gue kotakin Karena biar gak pusing aja bacanya gitu Nah ini kayak gini Nah ini bisa diganti juga icon-iconnya tuh bisa dipilih Bisa custom Bisa dari sana gitu Phone-phone nya juga Phone-phone nya Phone-nya bisa diganti gak ya Phone-nya bisa diganti Tuh Bisa diganti Eh Mana ya Bukan bisa diganti lah Lupa gue Kalau gue sih gak pernah gue ganti Karena yaudah udah enak gitu Sebenernya kayak 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 atik biasa aja Bisa di bold Bisa di unbold Bisa dimiringin gitu Bisa digaris Ya sama sebenernya Bisa dikasih link Tapi bedanya Ini bisa langsung masukin gambar Senak kita gitu Misalnya ini kayak Tiba-tiba di tengah-tengah sini Lo pengen masukin gambar gitu ya Lo tinggal klik tambah Lo pilih disini nih Lo pilih Gambar Ini gambar image Lo pilih gambar Misalnya Misalnya ini nih Misalnya ini gitu ya Nah ini Nah ini gambar ini Misalnya lo kasih link Gue pengen kasih link Gitu kan Biar orang kalau mau ini Tinggal klik disini gitu Nah lo tinggal Pilih ini Bookmark Terus ketik Nah gitu Nah udah Nah itu udah Udah nyatu nih Jadi kalau orang mau klik Jadi misalnya dia ngedraft Dia bacanya kan di handphone Misalnya gitu ya Atau di tab gitu ya Pas dia Baca Dia tuh nanti Bakalan bisa di Bisa di klik gitu Contohnya misalnya ini Udah lah Satu ya Satu link gitu ya Terus lo bisa bikin apa lagi Bisa bikin Bisa masukin file Bisa masukin musik gitu Kalau musik gue gak tau ya Belum pernah cobain Sampai ada suaranya gitu Tapi Ya Jelas gitu Bisa bikin tabel Tabel-tabel kayak di Apa namanya Kayak di Excel gitu Bisa bikin-bikin Gallery-gallery Itu enak banget sih disini Enak banget Yang jelas gue bikin e-book disini Gitu Dan misalnya udah gue masukin link ya Terus cara terakhir adalah Tinggal di Pilih ini Lo pilih Pilih Oh pilih kebawah Lo pilih export Lo pilih pdf Terus Di voltview aja Semuanya Everything Ukurannya 4 Teman-teman Udah Abis itu Tinggal export Gitu Nah Ini kalau gue mau buka File-nya Ada disini Bentar Nah Ini gue buka Pake Nah Tuh Jadinya nanti bakal kayak gini Teman-teman Bakalan kayak gini Kotak-kotak gitu Ya kan Jadi lebih enak dibaca Terus Abis itu Tinggal Di Ini kepisah nih Gara-gara gue gak enter tadi Langsung bawa aja Tiba-tiba Kita ada di Ini Nah Ini tuh bisa dipencet Teman-teman Nah tuh Enaknya gitu kan Jadi lo bisa Beneran masukin gambar Sesuai sama yang tadi tuh Terus udah gitu Ukurannya bakalan sama-sama Apa yang pas lo upload gitu Bisa lo kecilin sebenernya Kayak Ini misalnya tadi Lo mau kecilin gitu gambarnya Tinggal kecilin aja Tuh Bisa kecil gitu Posisinya tinggal diatur aja Di kiri-kiri gitu Gitu sih Ya Ini misalnya kita pencet ya Ya larinya ke notion gitu Karena itu tombol notion Ya tinggal lari ke notion gitu sih Sebenernya Gitu aja Kalau tombolnya yang lain Ya yang lain nantinya gitu Jadi ini Ada kayak Semacam Kalau lo misalnya jualannya Produknya Pertama lo jualan e-book terkait Gigi anak gitu Misalnya tentang Tentang-tentang cara Belajar Apa Tentang Informasi tentang gigi anak Nah Terus di paling bawah halaman lo tuh Lo cantumin bahwa Lo buka private Ngebahas tentang anak gitu Silahkan hubungin disini Nah Itu linknya bisa lo taruh bawah sini Dan nanti orangnya Misalnya klik Dari PDF itu dia ngeklik Dia langsung ke WhatsApp lo Misalnya kayak gitu Bisa Bisa banget Dan itu Menurut gue Oke sih gitu Cocok banget gitu Kayaknya emang Kayak gitu deh sekarang gitu Tips and tricknya gitu Biar orang tuh Mau engage sama lo Jadi dia dikasih dulu Yang manfaat Ketika dia udah cocok sama lo Ya dia akan Apa ya Akan Beli gitu Dari lo gitu Kan lo udah ngebangun Kredibilitas Lo kan udah ngebangun Kredibilitas gitu Di produk itu gitu Di produk itu gitu ya Ya paling gitu sih Cara bikin produk ebook Di notion Segampang itu Ya kayak ngetik-ketik Biasa aja Dan enternya juga lumayan jauh Jadi gak rusak mata gitu Enak-enak dilihat Enak dibaca gitu Ya karena kebanyakan aja nih Jadinya Terada pusing Cuman kalau gue sih Gue kotak-kotakin ke yang atas Karena ini sebagai contoh aja Jadi gue gak kotak-kotakin semua Karena belum sempat Yang ini kan Karena emang lagi penulisan aja gue Ya Oke Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa di komen Like dan subscribe Kalau yang bisa berbanfaat Dan berguna Bisa DM-DM gue juga Di Instagram gue Di sini nih Sono Sono Atau gue tau situ Ya Oke Gue pamit ya Assalamualaikum Bye